Rekonstruksi anak anggota DPR Gregorius Ronald Tanur pelaku penganiayaan peragakan 41 adegan. Anak anggota DPR RI, Gregorius Ronald Tanur, memperagakan 41 adegan dalam rekonstruksi penganiayaan berujung mau terhadap Dini Sera Afrianti di Landmark Mall Surabaya, Selasa, 10 Oktober 2023. Satu di antaranya adegan saat Dini terlindas mobil Ronald. Rekonstruksi ini dipimpin Wakasatres Krimpol Resta Besurabaya, Kompol Teguh. Ia mengatakan rekonstruksi berdasarkan CCTV. Rekonstruksi itu digelar sesui dengan alat bukti berupa rekaman CCTV, kata Teguh, Selasa, 10 Oktober 2023. Dalam rekonstruksi itu, Dini masuk terlebih dahulu ke dalam room 7 Black Hole KTV, kemudian diikuti Ronald Tanur. Sekitar 30 menit, polisi melakukan rekonstruksi di dalam room. Sementara media tak diperbolehkan masuk sehingga tak diketahui berapa adegan yang diperagakan dalam kamar karaoke tersebut. Kemudian, rekonstruksi dilanjutkan dengan adegan Ronald keluar dari room. Ronald keluar dengan menggandeng Dini dengan mesra, kemudian berjalan dan masuk ke dalam lift yang terhubung dengan basement. Saat keluar, Ronald membawa botol sisa minuman keras. Selanjutnya, polisi melakukan rekonstruksi di area parkiran Baseman Mall. Di Baseman itu, memperagakan Dini duduk di lantai dan bersandar pada mobil Ronald. Tak lama, Ronald memperagakan dirinya masuk ke dalam mobil. Dalam rekonstruksi itu juga diperagakan saat Dini berada di bawah kolong mobil Ronald, kemudian Dini terseret dan terlindas. Mobil itu kemudian maju sekitar 5 meter dan berhenti. Lalu diperagakan Dini terkapar di lantai basement. Tak berapa lama, Ronald mendudukkan Dini, karena tak kuat, Dini kembali terkapar di lantai basement. Lalu adegan berlanjut dengan datangnya security. Saat itu, terlihat Ronald memperagakan adegan sedang menelpon seseorang. Adegan berakhir setelah security dan Ronald memasukkan Dini ke dalam bagasi mobil. Setelah itu, Ronald menginjak gas mobilnya dan pergi ke polsek lakar santri untuk mendapat surat kematian. Kemudian diarahkan membawa Dini ke RSUD Dr. Soetomo, hingga akhirnya kasus ini terungkap dan viral di media sosial. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!